Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video panduan step by step Lapor SPT Tahunan Badan Untuk Yayasan Pendidikan Nirlaba Seperti PAUD, TK, TPK, Madrasah Dinia Serta Yayasan Pendidikan Nirlaba yang lainnya Yang rata-rata Anda membuat NPWP ini adalah karena Dalam rangka perizinan Atau dalam rangka mendapatkan bantuan dan sejenisnya Seperti apa pelaporannya? Kita simak di video ini Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tipspajak media Ini adalah panduan lapor SPT Tahunan step by step Untuk Anda penanggung jawab SPT penanggung jawab Yayasan Nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan Antara lain PAUD, TK, TPK, Madrasah Dinia Serta Yayasan Pendidikan Nirlaba lainnya Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pembaca semua Pemirsa semua untuk like video ini Subscribe channel Youtube Tips Pajak Media Serta sering kunjungi website tipspajak.com Agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini Dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi Orang-orang yang membutuhkan Sehingga pada akhirnya literasi perpajakan Wajib pajak di Indonesia akan dapat meningkat Baik Ini adalah video pertama Video bagian pertama yang berisi Yang intinya akan kami sampaikan mengenai Gambaran umum atau panduannya Step by stepnya, garis besarnya, panduannya seperti apa Ini adalah video pertama Gambaran umum Sehingga di video pertama ini Anda akan tahu Oh, cara lapor ini Saya harus mempersiapkan ini Ini, ini, dan ini Gitu ya Nah, garis besarnya adalah seperti ini Pemirsa Untuk pertama Kita perlu siapkan laporan keuangan Kemudian, setelah siap laporan keuangan Kita perlu bisa login ke DJP Online Lalu, kita perlu memastikan bahwa laptop atau PC kita Telah terinstall Acrobat Reader DC 32 bit Setelah itu Kita Langkahnya adalah Mengisi SPT tahunannya Bagaimana mengisinya? Nanti disimak di sini Lalu, kita upload Laporan keuangannya Mengisi transcript elemen laporan keuangan Maksud kami Kemudian, terakhir adalah Kita Upload laporan keuangan dalam bentuk PDF tadi Dan klik submit Selesai Seperti itu ya Gambarannya ya Ada Enam langkah Yang pertama adalah Siapkan laporan keuangan Kemudian, kita harus bisa login ke DJP Online Lalu, kita harus memiliki Acrobat Reader DC 32 bit Kemudian, kita isi SPT-nya Kita Isi Transkrip laporan keuangannya Dan terakhir adalah Upload Laporan keuangan dan submit SPT Oke, kita bahas Yang pertama, kita harus siapkan laporan keuangan Ya Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan Jika menurut standar akuntansi Di Indonesia Standar akuntansi keuangan Indonesia Laporan keuangan itu ada 5 ya Ada 5 jenis laporan keuangan Ada 5 item Yang pertama adalah Laporan laba rugi Yang kedua adalah Neraca Atau sekarang disebut Laporan posisi keuangan Yang ketiga adalah Laporan perubahan ekuitas Yang keempat adalah Laporan arus kas Dan yang kelima Atau terakhir adalah Catatan atas laporan keuangan Namun Anda tidak perlu khawatir Untuk tujuan pajak ini Yang wajib di upload Hanya dua Yakni Laporan laba rugi Serta neraca Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi ini Adalah laporan yang mencerminkan Berapa pendapatan Anda Kemudian Laporan ini juga mencerminkan Berapa Pengeluaran-pengeluaran Atau biaya-biaya Yang diperlukan dalam operasional Dalam hal ini adalah yayasan Dan yang ketiga adalah Laba atau ruginya Ya Jika untuk komersial adalah Laba atau rugi Mungkin di sini di yayasan adalah Nanti sisa lebihnya Sisa lebih Dalam operasional Yayasan Selama Satu tahun Oke ya Jadi yang pertama Laporan laba rugi itu Mencerminkan Pendapatan dikurangi biaya-biaya Selama setahun Sehingga ketemu Defisit atau surplusnya Berapa Itu adalah laporan laba rugi Periodenya adalah Tanggal 1 Sampai dengan 31 Desember Dalam tahun pajak Yang kedua adalah Neraca Neraca ini Mencerminkan Laporan kondisi keuangan Yayasan Per 31 Desember 2021 Misalnya Contohnya kita kerjakan Tahun pajak 2021 Jadi Neraca ini Mencerminkan Aset yang dimiliki oleh Yayasan itu Apa aja Ketika akhir tahun Kemudian mencerminkan Pula Kewajiban-kewajiban Dan utang yang dimiliki Yayasan Dan Mencerminkan juga Modal Seperti itu Jadi bedanya Laporan laba rugi Dan neraca adalah Jika laporan laba rugi Itu adalah Operasional selama setahun Laba berapa Atau rugi berapa Nah dineraca adalah Kondisi per akhir tahun Kami telah siapkan Formatnya Format sederhananya Sehingga memudahkan Anda Dalam bentuk Excel Nanti akan kita bahas Di video berikutnya Dan setelah Kita punya Laporan keuangan Kita pastikan Bisa Login Ke DJP online Pastikan Yayasan Anda Bisa login ke DJP online Jika ini adalah Tahun pertama Anda Anda belum pernah Bisa login ke DJP online Maka Yang diperlukan adalah Satu Anda mau telak Harus memiliki EFIN EFIN itu Semacam token EFIN itu adalah Electronic Filling Identification Number Jadi Ini sifatnya Rahasia Yang artinya Harus Penanggung jawab Yang hanya penanggung jawab Yang bisa untuk memiliki EFIN ini Itulah kenapa Ketika nanti minta EFIN ke kantor pajak Anda harus Mengisi Satu Satu lembar formulir Lalu dilampiri dengan Akta pendirian Yayasan Lalu KTP dan NPWP Penanggung jawab Lalu Lalu NPPWP Yayasan Lampirkan itu Lampirkan itu Nanti Untuk Anda akan dapat Memiliki EFIN Setelah Setelah memiliki EFIN Maka kita Bisa login ke DJP online Ini gambarannya Lalu nanti Caranya Ada di Link di bawah ini Atau di deskripsi Cara untuk daftar EFIN Cara untuk bisa login Ke DJP online Ini langkah kedua Pastikan kita bisa Login di DJP online Langkah ketiga Pastikan Di laptop kita Ini nanti Kita memiliki Acrobat reader DC 32 bit Bang kenapa Harus disampaikan 32 bit Sedangkan laptop saya Adalah laptop terkini Laptop 64 bit Nah Ini adalah Best practice Seringkali Jika kita install 64 bit Kita masih gagal Itulah kenapa Kami dari Tipsbajak.com Langsung menyarankan Untuk Menggunakannya Adalah Yang 32 bit Yang Pasti Pasti Bisa Aja Ya Baik itu adalah Langkah ketiga Ya Dan langkah Keempatnya Nanti Adalah Mengisikan SPT tahunan Ya Setelah Jadi nih Kembali dulu Nah Setelah Kita punya Acrobat reader DC 32 bit Kita sebelumnya lagi Setelah login Kita bisa login Tadi Kita Akan unduh Formulir SPT nya Yang ini Hanya bisa dibuka Dengan acrobat reader DC Lalu next lagi Setelah terunduh File itu tadi File yang kita unduh tadi Kita klik kanan Open with acrobat reader DC Lalu kita isi SPT nya SPT nya Kami ada tips Adalah Mengisi SPT itu Adalah dari belakang Ya ini Pertama isi induk Setelah induk Isi Lampiran 6 5 4 3 2 1 Dan seterusnya Setelah mengisi Tahap berikutnya adalah Masih mengisi SPT Namun disini kita mengisi Transkrip elemen Laporan keuangan Seperti apa Nanti akan kita bahas Dan terakhir adalah Upload laporan keuangan Di step pertama tadi Kami telah sampaikan Bahwa kita harus Siapkan laporan keuangan Nah laporan keuangan itu tadi Anda tanda tangani Sebagai penanggung jawab Anda cap Lalu di scan jadi pdf Yang pada akhirnya Kita akan upload Laporan keuangannya disini Lalu klik submit Kemudian kita perlu cek Karena kode verifikasi Dikilih melalui email Dan Masukkan kode verifikasi Masukkan kode verifikasi Serta tinggal klik submit Dan selesai Itulah pembaca tipspajak.com Dan pemirsa tipspajak media Gambaran Untuk lapor SPT Tahunan Badan Step by stepnya Ada enam langkah Panduan untuk lapor Dan tipspajak media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya